. Tolak masuk kabinet Prabowo Gibran, Sekjen Nasdem, kita hanya ingin berkontribusi daripada hanya sekadar keikut sertaan fisik. . Nasdem pilih gak ambil jatah Menteri Prabowo. Memang ikhlas? Apa tau diri karena kemarin dukung Anies Caimin? Guys-guys, ada berita seger nih dari koalisinya Prabowo. Denger-denger nih ya, katanya Nasdem pilih untuk gak ambil jatah Menteri Prabowo guys. Tumben banget ya, beneran ikhlas demi bangsa? Apa karena tau diri sempat dukung Anies Caimin di Pilpres kemarin? Kalau kata Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, ini sih alasannya karena masukan dan pemikiran Nasdem itu lebih penting guys daripada jagatan Menteri. Yang bener nih Pak Hermawi. Bukan karena tau diri kan, padahal Prabowo juga sempat nanya tuh guys ke Nasdem. Kok belum kirim rekomendasi Menteri? Padahal Prabowo sendiri yakin ada kadir Nasdem yang punya kemampuan. Menurut kalian, Nasdem ini emang ikhlas dukung Prabowo? Apa karena tau diri ya guys sempat dukung Anies Caimin di Pilpres kemarin? Kemarin Pak Surya sudah jelaskan, seperti pernyataan beliau, seperti dua kali kita ketemu Pak Prabowo baik di Nasdem Tower maupun di Kertanegara. Kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan, pemerintahan ini sukses. Tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal, itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Oke? Berarti sudah diminta dan menolak untuk masuk atau gimana? Bukan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum masuk nama? Kita diam aja. Jadi bukan soal menolak atau menerima. Tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet. Keren banget ya dalam situasi sekarang. Orang seperti PKS saja yang nggak diajak saja. Maunya mau masuk karena melihat kekuasaan itu indah. Kata si siapa itu seksinya, Abu Bakar Al-Hafsi. Luh, ini Nasdem yang didomo-domo dan diharap banget oleh Prabowo masuk dalam kabinetnya, malah justru memilih di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Terkait dengan kabinet, Pak Nasdem kan selalu mengatakan dalam ingin Pak Suria, ini soal etika aja dan kepantasan aja. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2014 Februari yang lalu, itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah karena itu, secara etika tentu Nasdem tahu diri ya bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo Kabibran untuk mengisi komposisi di kabinet. Jadi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu lah ya kepada seluruh partai pendukung untuk mengisi pos-pos yang ada di kabinet. Jadi sekali lagi, ini lebih kepada soal etika dan kepantasan aja. Karena memang Nasdem bukan partai pendukung. Sehingga kalau misalnya Nasdem ribut soal kabinet, rasanya kurang pas lah kan gitu loh. Minta ini, minta itu kan gitu. Jadi kita lebih kepada dalam posisi tahu diri lah kan gitu loh. Kita lebih posisi tahu diri kan. Itu aja sebenarnya. Nasdem pada akhirnya memilih untuk di luar kabinet. Wah kalau ini juga PGI juga di luar kabinet. Karena rencananya itu kan tanggal 10 Oktober kemarin. Megawati sama Prabowo itu ketemu. Sekarang isunya reda dengan sendirinya. Tidak tahu kenapa. Apakah juga PGIP juga di luar kendali pemerintahan Prabowo. Ya kalau ini seperti ini ya malah bagus gitu kan. Jelang pergatkan pemimpin, sekjen partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hermawi menegaskan pikiran dari Nasdem akan sangat berarti daripada hanya sekadar keikut sertaan fisik. Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Kata Hermawi di RSPAD Jakarta Pusat, Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Hermawi menjawab pertanyaan wartawan soal peluang Nasdem di kabinet seperti dikutip. Hermawi menekankan pihaknya akan bersama dengan pemerintah. Ia ingin berkontribusi melalui pikiran dan kontribusi partai. Menurut kita pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet, pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini, ujar Hermawi. Hermawi mengatakan Prabowo sempat bertanya kepada Nasdem soal belum adanya nama yang diusulkan untuk kabinet. Namun, pihaknya menekankan akan berkontribusi di pemerintah dengan cara yang lain. Bukan menolak dan diminta, Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masuk nama. Kita diam saja, jadi bukan soal menolak atau menerima, tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!